Halo semuanya, hari ini gue bertemu dengan 2 orang developer yang masih muda Tapi gamenya tuh gak muda banget guys, gamenya tuh keren banget Gamenya tuh udah dibuat level-level senior lah Bahkan gue, Kak Julie Thunder pun, kita harus hati-hati nih sama game developer ini Dan ini adalah Bang Aldi dan Bang Ardi Halo guys Halo guys Jadi gue lagi bikin series baru dimana gue melakukan Q&A dengan game developer Karena Q&A-nya adalah gue bakal kirim sebuah gambar dan gue bakal minta mereka untuk menjawab gambar tersebut Kita langsung bahas tentang gambar pertama Kalian boleh jelasin gak sih, sebenernya ini game apa gitu? Jadi game Juragan Fauna ini adalah game simulasi ini, kebun binatang Jadi rencana awalnya kita itu mau bikin, karena kan yang War Knight kan udah ada Bang Terus ada bahasa juga Nah kita pengen yang baru nih Bang Soalnya kita juga pernah main game moon binatang gitu Cuma yang saya lihat tuh di mobile tuh jarang ada Bang Kita pengen bikin satu game simulasi baru Bang I see Waduh ini game pertama simulasi ini udah sekeran ini loh guys Kita gak salah, kalau mereka bikin game simulasi lagi nanti gimana ya? Keren sih, keren sih, keren Dan yang lebih keren lagi adalah ini sih Bang Ini sekarang udah ada 50 ribu downloads lebih Nah ini angka yang banyak game developer Indo ingin mencapai lah Dan aku yakin nanti kita doakan ya, ini bakal makin ramai dan hopefully kita nyampe 100 ribu nih Nah aku pengen nanya sih, rasanya gimana sih Bang Dimainkan banyak orang dan aku yakin sih komunitasnya cukup kuat nih game-game jarang Fauna Mungkin dari feeling ya, sebenernya dulu-dulu kita kan pernah upload game juga Tapi jenrenya lebih ke, kalau gak hyper casual dulu kita pernah bikin game edukasi Nah itu udah 100 ribu download Tapi feelingnya yang beda tuh kan kalau di jarang Fauna kita share di tiktok juga kan Jadi banyak orang-orang yang Bang ini uploadnya kapan? Bang next game apa nih? Jadi kita walaupun cuma 50 ribu download kan baru segitu Ke kitanya jadi lebih semangat lah karena si orang-orang yang kita bilang di komunitas kita tuh sangat supportive buat kita gitu Kita sadari bahwa di game kita tuh masih banyak kekurangan Tapi karena banyak yang ngelapor gitu, kita jadi lebih semangat buat ngebenerinnya gitu Bang Hmm paham, paham, paham Jadi komunitasnya kebentuk banget nih ya? Bentuk sih, udah lumayan banyak yang di diskusi sekarang Nah bagi yang belum tau, Bang Aldi sama Bang Aldi ini Gue taunya pertama lewat tiktok guys So, mungkin aku agak penasaran nih Kenapa kalian berdua bikin tiktok? Dan isi tiktoknya tentang apa sih? Pertama kali saya upload itu tentang game horror yang di Tent and Soul Jadi saya upload tentang rencana gameplaynya Dan spoiler-spoiler dari karakter-karakternya itu yang realistik kan Dan disitu lumayan naik Cuman yang kita sadari kan isi game horror itu masih lumayan lama nih Jadi kita pengen mengenalin, bakal sih gimana sih karya-karya game kita Sebelum game horror ini rilis itu Sekarang kita mau gedein komunitas juga kan Jadi kita bikin lah si Juragan Fauna itu di upload juga ke tiktok kan Nah tapi seiring berjalannya waktu, kita kan ngelive juga Dan sekarang udah lumayan banyak juga followersnya Baru 2000 juga sih Tapi udah lumayan lah yang nonton juga I see, I see, I see Kita tau ini cukup ramai Dan ini aku yakin banyak viewers yang tau sih game ini kenapa ramai Karena dimainkan sama content creator nih Dan ini aku kirim lagi Ini ada beberapa content creator yang aku tau ya Main Juragan Fauna Ada Bang Kodok Palsu di tiktok Bang Deddy mereka di youtube Dan ada raja dari segala raja bisa dibilang nih Raja bisa dibilang Bang Windah buat sudara Nah guys gimana tuh rasanya dimainin sama mereka semua nih Untuk Bang Kodok Palsu itu emang Dari sebelum kita gede kayak gini Kita emang udah sering content kan si Bang Jadi dia emang supportive banget Dia bener-bener membantu kita banget dari awal Sampai kayak gini Dari awal yang mekanik si mobilnya tuh susah banget dikendaliinnya kan Jadi kayak kameranya tuh terlalu lebar Terus mapnya terlalu kecil gitu kan Nah dari sana kan saya dapet feedback yang cukup banyak tuh kan Saya mulai tuh ngupus kayak satu minggu itu buat Pokoknya semua Bang harus di fix gitu kan Nah itu pertamanya dari Bang Kodok Palsu tuh Nah untuk Bang Deddy Merdeka juga sama Dia ngebantu banget Kemudian yang terakhir tuh Bang Windah Sebenernya saya agak kaget Bang Soalnya kan waktu Bang Windah ngumumin Mau di festival game Indonesia itu kan Kita sebenernya belum update selama satu bulan Bang Oh iya Pokoknya kita fokus Membentuin mekanik tuh Pengennya semua sampai beres gitu kan Makanya satu bulan tuh gak ada progres apa-apa Bang Nah tiba-tiba ada salah satu user yang bilang Bang game abang mau dimainin Bang Windah Waduh kita kaget langsung Anek tuh Abis tau Bang Windah mau main itu Kita nge-push Sampai Saya tidur tuh jam 8 pagi Bang Oh no Pokoknya Tidur jam 8 pagi Bangun lagi jam 12 siang Bang Oke Tunggu semua gara-gara Bang Windah tuh Buat YouTuber-YouTuber lain juga Jujur Setiap kali ada YouTuber yang Mainin game saya Mau itu beberapa subscriber pun Saya lumayan apa ya Kaget dan seneng gitu Seru ya Seru ya Orang-orang main game saya gitu kan Jadi kayak wah Saya sangat terima kasih banget sih buat itu Kita harus bahas Yaitu Tentang ini Studio nih guys Sebuah studio bernama Trimatra Studio Nah ini Boleh jelaskan gak guys Apa sih Trimatra Studio? Awalnya sebuahnya Tim Tim game development Yang saya dirikan sama Aldi tuh Tahun 2016 gitu Pas saya waktu kelas 1 SMA pokoknya 2016 loh guys Nah dan buat si Trimatra Studio ini Asalnya kata Trimatra ini Kita ambil dari Sansakerta mungkin ya Identiknya dengan karya seni Kerajinan Tangan Atau Nirmana Trimatra Kayu Nirmana Trimatra Kertas gitu kan Bang Yang dimana Itu adalah sebuah karya seni yang indah Dan dalam proses pembuatannya Itu memerlukan kesebaran yang sangat tinggi gitu kan Jadi kita ambillah Kata Trimatra ini adalah Sebuah karya seni Yang dalam prosesnya Membutuhkan sebuah kesabaran gitu Bang Bagap banget sih Gua jadi minder Nama studio gua Akhir pekan doang Karena kita bikin game di Akhir pekan gitu doang Nah itu Karangal saya dulu sih Dan di logonya kan Itu ada 2 persoat Karangal itu Oke oke Membangun saya dan Aldi Yang memiliki tingkat kreativitas Yang harus Terus berkembang gitu kan Ada filosofinya juga loh Di logonya Keren juga ya Apakah Ini Eh Kalian Akhir pekan studio Tolong dong Kita rapiin nih Keren Keren Trimatra sendiri tuh Aku lihat Banyak banget game Yang sudah dibuat nih Nah aku penasaran Kalian itu Bikin gamenya itu Udah dari 2016 ya tadi ya Nah itu tuh Setiap hari bikin game Apa setiap Setiap kelar Langsung bikin game baru Itu gimana ya prosesnya Jadi di awal 2016 tuh Yang pertama kita bikin itu Namanya Polyphys Aquarium Terus yang kedua Itu namanya Gamelanku itu Game edukasi tentang gamelan Jadi disitu kita bisa Mabar multiplayer Jadi Kolaborasi Antara alat musik Gamelan Sunda Itu saya bikin Sama Aldi Tahun 2018 Di saat SMA Kita ikut lomba Dan Alhamdulillah Kita dapat Di arah satu Tingkat provinsi Waktu itu Tahun 2018 Pas SMA Dan setelah itu Kita kenalan Publisher Indo Yang sering Sun game dari kita gitu bang Kurang lebih Udah bikin 10 sama dia Dan Tahun 2021 Kita berjasama Selama salah satu Defublisher Asal Perancis Untuk bikin game Hyper casual Jadi 2021 itu Kita fokusnya Dikerjasama Itu dulu kita bikin Sampai saat ini Mungkin ada 30 Tapi itu Bukan game-game besar gitu ya 30 game Hyper casual gitu Nah aku penasaran nih Bang Aldi Itu tadi programmer ya Bang Aldi programmer Dan Bang Aldi Yang karakter Yang art nih Karakter artis sama Paling saya di ini sih Apa Di Juga kan Kita gak ada Ilustruktur Jadi saya yang Yang game designer Siapa Saya juga Karena kan 2016 itu Kita cuma berdua kan Jadi Misalnya si Aldi Cuman Pokoknya Ngoding Udah gitu Terus Misalnya saya yang handle Bikin karakter Oke Paham Jadi Bang Aldi Bang Aldi Babunya ya Siap Siap Nah Aku jadi penasaran nih Soalnya Di website Ada website ya guys Kalian boleh cek juga Aku taruh semua Ntar di link di bawah Nah di website ini Kita lihat timnya tuh Wah Udah ada tim loh guys Udah ada Sebanyak 7 orang guys Ada 7 orang Nah Boleh jelasan gak nih Gimana cara Bisa bikin tim Apalagi kalian masih muda Begini loh Ya jadi Untuk tim ini Sebenernya awalnya itu Satu tongkrongan bareng Bang Jadi kita tuh Satu sekolah kan Nah itu tuh Di satu e-school Basit gitu kan Kita sering main juga kan Tiap minggu lah Nah pernah satu waktu itu Kita berdua lagi Ngoding sama bikin game gitu kan Nah mereka kan pada ngumpul nih Nah akhirnya Kita ajarin tuh Bang Kita ajarin dari awal Pokoknya ada yang Ada beberapa yang malah Belum kenal komputer Bang Ada yang gak tau nih Cara buka file gitu Kita ajarin dari awal Waduh Itu Akhirnya kita ajarin dari awal Bahkan sempet ada yang Kayak Pengen nyerah gitu Bang Karena disuruh bikin rambut Gak bisa Dia disuruh bikin Tekst itu harus Manual gitu lah Nah itu Kita ajarin dari awal lagi Pokoknya semuanya Alhamdulillah sampai sekarang Mereka udah pada jago Bang Makanya sampai sekarang Itu jadi tim Trimatra Pokoknya Oke Portfolio kalian Itu gak cuman game Yang kalian bikin Tadi kalian juga udah mention ya Kalian juga bikin buat Publisher ya Itu gimana tuh Kok bisa Bisa Anak Dibawa Anak kuliah Anak SMA Kok bisa sih Bikin game Sampai ke Publisher gitu Ya mungkin awalnya Karena Yang pertama itu Waktu kita lulus SMA Kita ada satu game Yang tadi saya mention Polyface Aquarium Itu kita Pertama Aldi sih Yang dapat kenalan dari Grup Whatsapp Developer Unity Mungkin game nya Dia tertarik Dan membeli game nya Waktu itu cuman berapa ya Gak sampe 2 juta lah Satu game itu Cuman seiring banyaknya waktu Dia saring pesankan Mas bisa bikin ini Bisa bikin itu gak Terus saya bilang kan Karena saya masih belajar juga Terus saya Iyain aja Iya bisa bisa Sampai kita belajar juga Sampai sekarang juga masih Cuman yang sering tuh Sampai tahun 2021 Awal Dan 2021 itu Pengen ngembangin diri juga lah Kita waktu itu coba kirim Email Ke salah satu publisher Yang asal Pancis itu Dan Kita dapat kontrak Buat 1 tahun Kalau gak salah Itu buat bikin Satu bulan tuh Dua game Hipotesual gitu Kita langsung ke gambar berikut Karena ini gambar yang Aku paling penasaran Apa sih guys ini Aku pernasaran banget Ini Realistik Dan gak ada hubungannya Sama Hyper Idol Gak ada hubungannya Sama Jurgen Pauna Apa sih ini gitu Jadi sebenarnya Waktu kita habis kontrak Sama yang publisher Pancis itu Kan kita istilahnya Hampir si pengasun tuh Hampir ke stop gitu kan Hampir kayak Nol Tapi masih Masih ke handle Sama yang publisher lokal Masih sering pesan-pesan gitu kan Terus Saya sama Aldi dan teman-teman yang lain Itu mikir Wah kita harus Ngembangin diri kita sendiri Dan Kita harus nunjukin ke Indonesia Kalau Kita tuh bisa bikin game Yang sangat realistis Dalam skala game Indie developer ya gitu Kita pengen nge-deliver Sebuah story Game horror Yang Indonesia banget Dan Hantu-hantunya juga Indonesia banget Jadi Si game horror ini Nanti bakal rilis Dan Kalau dilihat dari grafiknya Kan bagus nih So ini pasti Fokusnya ke PC dulu nih PC dulu PC dulu Oke Tapi kalau boleh tahu nih Apakah ada tahunnya Kira-kira ini Di tahun berapa Bakal rilis Kalau Tanggal pastinya Belum ada Cuman Kita Pengennya 2024 Kayaknya Kalau kepertengahan Atau akhir gitu 2024 Tapi belum Ya belum Percikur Kita pengennya DMnya tuh 2024 mungkin ya 2024 akhir ya Oke 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 Masih rencana Sekarang What's next Apa sih langkah berikutnya Dari Bang Ardi dan Bang Aldi Or lebih tepatnya Dari Terita Atas Studio ya Itu Next-nya apa aja nih Yang mau dilakuin Next setelah Juragan Fauna ini Kita udah Berkolaborasi dulu Paling sama Bang Kak Jeudev Jadi kita bakal bikin Aku si Juragan Empang dulu Bang Aku si Juragan Empang Iya Oke Pokoknya Sebelum ini Paling kita bakal Tetep nge-branding dulu Terima Atas Studio ini Biar lebih rame dulu Nanti baru Kita lanjutin ke Titan & Soul ini Bang Kita mau mulai Gitu juga sih Saya pengen Selain buat Platform buat Masih tau Update-update dari gamenya Sama projek-projek kita Saya juga pengen Mungkin pengen bikin Tutorial-tutorial juga sih Sebenernya Saya pengen Tutorial Bikin game Bikin 3D Yang gitu-gitu sih Saya pengen mulai Mau share pengalamannya ya Keren-keren Wah ini Gila sih Next What's Next kalian tuh Udah Udah keren banget sih Dan kalian yang gue masih Gak expect tuh Gila kalian masih muda banget Kayak Keren banget Dan guys Kalo kalian belum tau Kalian bisa cek Di link bawah Mereka ada TikTok masing-masing Dan juga kalian harus Mainkan game-game mereka Terutama Juragan Fauna Karena Itu game yang Menurut gue Potensi tinggi banget Dan kita Ketika kita udah dapet sneak peek Mereka mau collab sama Kaju ya Mau collab sama Kaju Buat bikin game baru Nah kita Kita liat bareng lah ya Dan itu aja sih Kayaknya untuk Sesi Q&A kecil ini guys So thank you banget Yang udah nonton Kita ketemu lagi di Q&A berikut Bye-bye semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati